Al-Fatihah Kita akan membahas tentang peran orang tua di dalam pendidikan anaknya di rumah. Allah SWT berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat 6 Ya ayuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum naroh Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian Wa ahlikum dan juga keluarga kalian dari api neraka. Ayat ini menjadi dasar yang sangat penting di dalam perhatian orang tua terhadap pendidikan anaknya. Ya jadi peran orang tua di dalam mendidik keluarganya Ya orang tua di dalam mencetak generasi selanjutnya Ya harus memberikan perhatian yang sangat besar ya. Berikutnya, next. Jadi yang perlu kita perhatikan, yang perlu kita fahami bersama bahwasannya pendidikan utama itu berasal dari rumah. Bukan dari sekolah, bukan dari guru privat, bukan dari lembaga-lembaga pendidikan yang lain, bukan. Tapi pendidikan utama itu dari orang tua. Di dalam al-mawsu' al-fiqhiyyah, disebutkan pendaklah anak itu sudah diajarkan akidah yang benar. Diajarkan apa itu, rukun iman, rukun islam, dikenalkan kepada mereka malaikat, Al-Quran, Rasul, dan hari akhir. Ya anak semestinya diarahkan untuk mengerjakan sholat, kuasa, toharo, bagaimana berwudu yang benar, bagaimana bacaan-bacaan sholat yang benar, dan semacamnya. Kalau misalkan ayah bunda, orang tua tidak mampu, ya Alhamdulillah sekarang fasilitas dengan adanya internet memudahkan kita untuk sama-sama belajar. Kita persiapkan diri dulu, kemudian menyampaikan kepada buah hati kita. Jadi, hal-hal dasar ini jangan semuanya diberikan semuanya kepada sekolah. Kita harus ambil andil, kita harus mengambil peran yang sangat penting di dalam pendidikan anak. Jangan sampai hal-hal yang dasar, misalkan hafalan al-fatihah atau surat-surat yang pendek, kita ajarkan kepada mereka. Apa yang kita mampu, apa yang kita bisa, kita berikan yang terbaik untuk anak kita, jangan semuanya diberikan kepada guru di sekolah. Kemudian, kita bisa melihat, bisa menanggap bagaimana pendidikan di masa sahabat. Next. Di masa sahabat, mereka juga mendidik anak-anaknya. Mereka mendidik anak-anak mereka dengan berpuasa, misalkan. Mereka sengaja memberikan mainan pada anak-anak, supaya mereka lupa, anak-anak ini lupa terhadap rasa laparnya, rasa dahaganya. Ini tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tapi para sahabat mereka mendidik anak-anak mereka, inisiatif mereka sendiri, dengan cara yang seperti ini. Sehingga di waktu maghrib, mereka tidak terasa sudah waktunya untuk berbuka. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan perhatian para sahabat di dalam mendidik anak-anaknya. Ini contoh, yaitu dalam permasalahan ibadah puasa. Kemudian, berikutnya, next. Pengaruh teman dan lingkungan. Ini seseorang yang berduduk atau bergaul dengan seseorang yang soleh, dengan teman yang soleh. Dan orang yang jelek, itu bagaikan seperti berteman dengan orang yang soleh, itu seperti ibarat kita berteman dengan tukang minyak wangi. Kita berteman dengan tukang farfum minyak wangi, kita akan mendapatkan manfaatnya. Minimal adalah kita mendapatkan wangi yang segar. Berikutnya, mungkin sudah deket, sudah akrab, sudah menjadi sahabat, maka sahabat tukang minyak wangi itu pasti akan memberikan beberapa tetesan atau beberapa botol kecil untuk memberikan hadiah kepada kita. Kita mendapatkan manfaat. Berbeda dengan bergaul dengan orang yang buruk, dengan orang yang memiliki akhlak yang buruk. Maka, kata Nabi SAW, seperti orang yang bergaul dengan pandai besi. Kita akan kena kecipratan apinya, kita akan merasakan panas, kita akan merasakan tidak nyaman. Ini perumpamaan yang disampaikan oleh Nabi SAW. Makanya, sebagai orang tua, kita harus memberikan perhatian terhadap anak kita ini gaul sama siapa? Teman-temannya siapa? Kita berikan arahan kepada anak-anak kita. D, jangan bermain sama si pulan-pulan-pulan. Ini lingkungan sangat penting. Makanya, next berikutnya, lingkungan itu sangat penting. Makanya ada pepatah di Arab yang mengatakan, Pilihlah tetangga sebelum beli rumah. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, kalau misalkan mau beli rumah, lihat dulu nih, lingkungan ini paling tidak jangan terlalu jauh dari masjid yang bisa diakses, yang mudah jalan kaki ataupun berkendara. Jangan terlalu jauhkan ada beberapa perumahan itu yang tidak ada masjidnya di sana. Nah, ini penting masjid untuk anak-anak kita, untuk pendidikan anak kita, kemudian juga lihat tetangga-tetangganya. Ini akan berpengaruh sekali terhadap perkembangan dan pendidikan anak-anak kita. Berikutnya, next, beri anak kesempatan untuk bermain dan bersantai. Jadi, jangan juga terlalu ketat, karena ketika pendidikan itu diberikan secara frontal, semua serba ketat, apalagi di zaman sekarang, mereka pun juga perlu waktu untuk bersantai. Perlu waktu untuk... Berikutnya, next. Pendidikan anak itu sejak kecil, bukan ketika sudah masuk jenjang SMP atau jenjang SMA, bukan. Tetapi sejak kecil, betul-betul sejak kecil, bahkan sejak dari bayi, atau bahkan dari dalam kandungan, seorang anak yang masih dalam kandungan, ketika sering didengarkan ayat Al-Quranul Karim, itu akan sangat berpengaruh ketika anak tersebut lahir. Nabi SAW bersabda muru awladakum bersolati wahum abna usab'i sinin. Perintahkanlah anak-anak kalian untuk menunaikan sholat saat mereka berusia 7 tahun. Jadi, ketika usia 7 tahun sudah diperkenalkan untuk sholat. Disiplin waktu sholat. Ini juga mengajarkan kepada mereka untuk disiplin di dalam memperhatikan kewajiban keharian. Di dalam memperhatikan rukun Islam yang kedua. Di dalam memperhatikan tiangnya agama, yaitu masalah sholat. Jadi, Bapak-Ibu sekalian, jangan sampai lalai dalam masalah sholat. Penting sekali. Sholat adalah tiangnya agama. Satu-satunya perintah di dalam Islam, yang mana Nabi SAW diundang, langsung diangkat menuju Sidratul Muntaha, bertemu dengan Allah SWT, untuk menyampaikan atau untuk menerima perintah sholat. Maka jangan sampai anak-anak kita, mereka melalaikan atau bahkan meninggalkan sholat. Kita pun juga berdoa kepada Allah SWT, agar supaya anak keturunan kita terus menjalankan atau menjadikan perintah sholat. Kemudian, berikutnya, next, faktor utama adalah doa. Jangan lupa untuk berdoa. Nabi Ibrahim saja, Abu'l Anbiya, Bapaknya para Nabi, Beliau berdoa, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku anak-anak yang soleh. Sehingga, Masya Allah, Nabi Ibrahim diberikan karunia, menjadi lakobnya adalah, Abu'l Anbiya, saya sudah menyekolahkan anak saya di sekolah yang mahal. Saya sudah lesin mereka dengan privat yang guru-guru yang terbaik. Tidak. Jangan lupa berdoa kepada Allah SWT. Jangan hanya mengandalkan sebab. Berikutnya, next, orang tua, ini penting juga. Jangan sampai kita memberikan pendidikan-pendidikan yang bagus, yang berkualitas, kita perintahkan ini dan itu dan seterusnya, tapi orang tua lupa terhadap dirinya. Ya, maka Sa'id bin Al-Musayyib, pemimpinnya para ulama generasi tabi'in, pernah mengatakan, La'azidanna fi solati min ajlika, roja'an an-ahfadhu fi'ka. Beliau mengatakan, sungguh aku akan tambahkan jumlah rokaat solatku, itu dengan solat-solat sunnah, akanku kerjakan. Demi apa? Demi, agar bisa menjaga dirimu. Ya, agar engkau terjaga. Karena sebab kebaikan yang aku lakukan. Ya, artinya apa? Artinya kesolehan orang tua itu sangat menentukan sekali terhadap kesolehan anak-anaknya. Ya, ketika orang tua hanya bisa memerintahkan kebaikan-kebaikan-kebaikan, tanpa diberikan contoh, ingat, anak itu, anak-anak keturunan kita itu lebih menancap dalam hati mereka apa yang mereka lihat. Bukan apa yang mereka dengar. Mereka melihat ayah bunda, mereka melihat orang tuanya, mereka melihat. Bukan apa yang mereka dengar, tapi apa yang mereka lihat. Maka, peran orang tua di dalam mendidik anak bukan hanya segedar aturan-aturan ataupun perintah-perintah, tapi kesolehan orang tua sangat-sangat berpengaruh sekali terhadap kesolehan mereka. Berikutnya, next adalah metode-metode dan sarana pendidikan anak. Ini ada beberapa poin. Ada lima ya, ini salah ketik ya. Ada lima poin ya. Yang pertama adalah keteradanan. Tadi yang disebutkan, keteradanan. Pendidikan adalah panutan atau idola dalam pandangan anak dan anak itu mereka sangat-sangat memperhatikan sekali apa yang dilakukan oleh orang tua. Betapa banyak anak-anak yang disekolahkan di sekolah-sekolah Islam. Tetapi ketika mereka mendapatkan pendidikan Islam, tetapi mereka ketika pulang ke rumahnya tidak sinkron dengan pendidikan yang diberikan oleh sekolah. sekolah sudah betul memberikan pendidikan yang Islami. Tetapi ketika pulang ke rumah, dia tidak mendapati sosok orang tua yang tidak Islami. Mereka mendapati sosok orang tua yang tidak Islami. Kemudian yang kedua adalah kebiasaan. Ini penting. Pendidikan itu butuh proses. Tidak instan. Butuh kebiasaan. Orang tua pun juga butuh untuk membiasakan diri di dalam kebaikan. Akhirnya orang tuanya pun juga merubah diri demi anaknya. Karena anak mencontoh dan melihat orang tua. Yang ketiga, menasehati. Orang tua harus bisa menasehati. Membuat anak mengerti tentang hakikat sesuatu yang memberinya kesadaran tentang prinsip Islam. Ya, hal-hal yang sederhana. Nasehati. Kalau tidak mampu menasehati anak, ajak anak itu pergi ke kajian. Ya, ajak mereka ke masjid menghadiri pengajian-pengajian yang disampaikan oleh Ustad-Ustad yang berpahaman lurus. Kemudian yang berikutnya keempat adalah perhatian atau pengawasan. Jadi, bukan hanya sekedar nasihat begitu, lepas. Enggak. Tetapi harus ada pengawasan mengikuti bagaimana perkembangan anak dalam mengawasi dan membentukkan akidah bagaimana akhlaknya, mental, dan sosialnya. Dan yang kelima adalah hukuman. Ya, hukuman yang tidak menyakiti. Hukuman untuk menjaga lima hal yang sangat primer. Hukuman itu tujuannya adalah untuk pendidikan. Untuk menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga kehormatan, akal, dan harta. Nah, yang pertama saya jabarkan ya. Next, berikutnya. Keteladanan. Jadi, orang tua harus bisa menjadi contoh teladan. Ya, ingat. Sekolah terbaik bukan sekolah yang terkenal. Sekolah terbaik bukan sekolah yang guru-gurunya lulusan perguruan tinggi favorit ataupun lulusan timur-tengah, dan sebagainya. Bukan. Sekolah terbaik adalah orang tua. Ya, inilah yang perlu kita sadari bersama bahwasannya sekolah terbaik untuk anak kita adalah keluarganya sendiri, bukan sekolah. Kemudian, next berikutnya adalah orang tua itu pasti dituduh. Pasti. Ya, diantara dampak amal soleh dari orang tua kepada anaknya adalah anak itu akan meneladani, akan mengikuti apa yang dilakukan oleh orang tua. Kalau orang tuanya merokok, anak pasti ngikutin. Kalau orang tuanya tidak pergi tidak sholat di masjid, anak pun juga pasti ngikutin. Ya, yang tertanam dalam benak dan pikiran anak itu apalah adalah apa yang dilihat bukan apa yang dikatakan oleh orang tua. Pasti ditiru. Betapa banyak anak-anak itu yang mengidam-idamkan sama seperti orang tuanya. Saya pengen seperti bapak, saya pengen seperti ibu, dan seterusnya. Next berikutnya, panutan anak-anak adalah orang tuanya bukan gurunya. Ini penting. Ini penting. Bukan guru di sekolah. Bukan. Sebagai mana sebagian anak-anak bahkan bercita-cita ingin seperti orang tuanya. Ayahnya ingin berprofesi sebagai apa. Dia ingin seperti ayahnya. Bundanya berprofesi sebagai apa. Anaknya pun juga ingin bercita-cita ingin sama seperti bundanya. Masya Allah. Next berikutnya, ayah bagi seorang anak laki-laki adalah teladan. Sedangkan ayah bagi anak perempuan adalah cinta pertama mereka. Ini perbedaan antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Jadi harus dibedakan. kemudian ibu untuk anak laki-laki dan perempuan adalah bagaikan malaikat pelindung. Ini peran ayah dan peran ibu di dalam pendidikan dan perkembangan anak itu ada perbedaan. Baik, berikutnya next. Perbuatan baik bisa dilakukan karena sudah menjadi kebiasaan. jadi ini penjabaran tentang ini ya penjabaran poin yang kedua metode dan sarana pendidikan yang kedua adalah kebiasaan. Jadi biasakan misalkan contoh misalkan membiasakan sholat 5 waktu misalkan dibiasakan bangun sholat subuh tepat waktu sekarang bapak ibu sekalian sholat subuh itu pukul 4 lebih 20 menit. jangan bangunkan mereka jam setengah 6 bangunkan biasakan mereka disiplin waktu sholat wajib tepat waktu ya biasakan. Kemudian yang berikutnya contohnya adalah mengajarkan halal dan haram misalkan nonton ini gak boleh dengarkan musik gak boleh ini merokok ini gak boleh jadi diperkenalkan diperkenalkan meskipun tidak terlalu detail dan dalam tapi diperkenalkan ini gak boleh ini yang haram dan seterusnya kemudian berikutnya adalah biasakan amalan-amalan sunnah misalkan kebiasaan puasa sunnah atau sholat sunnah atau jadi hal-hal yang ringan misalkan puasa asyurah puasa muharram yang sifatnya tahunan atau bahkan yang sifatnya bulanan misalkan ayamul bid ya diperkenalkan kepada anak-anak kita tentang puasa-puasa sunnah ayamul bid atau misalkan mingguan ini lebih lebih berat lagi sebenarnya misalkan tapi alhamdulillah di alubil dan boarding itu dibiasakan mereka berpuasa di hari senin dan kamis insyaallah alhamdulillah berikutnya misalkan apa namanya berikutnya adalah cara menesahati metode berkisaan ini ya Pak Panjang poin-poinnya jadi memberikan nasihat-nasihat kepada mereka dengan metode berkisah atau misalkan dengan dialog kalau anaknya sudah pandai berpikir ya pasti mereka bisa apa namanya mengutarakan pertanyaan-pertanyaan ya itu memberikan contoh-contoh kemudian memanfaatkan momen ketika sedang jalan-jalan misalkan ya sedang jalan-jalan sedang apa namanya sedang berwisata jadi sampaikan nasihat-nasihat ya ayah ini mengharapkan apa namanya mengharapkan adik menjadi anak yang soleh dan seterusnya jangan tinggalkan sholat jadi di momen-momen tertentu jangan hanya sekedar apa bukan hanya sekedar berwisata dan menghabiskan waktu saja tapi ada momen-momen untuk menasehati mereka kemudian menunjukkan yang salah ini yang salah ini yang benar ini contoh ini lihat dengan entah dengan contoh orang lain ataupun dengan video dan sebagainya ya kemudian peragaan tangan next berikutnya berikutnya adalah perhatian atau pengawasan ini diantara diantara metode atau sarana pendidikan kepada anak adalah perhatian atau pengawasan perhatian terhadap pendidikan sosial contoh seperti Rasulullah SAW ya memerintahkan untuk menundukan pandangan menahan diri dari mengganggu orang lain memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran ini sosialnya jadi ajarkan kepada anak itu sosialnya misalkan ada tetangga yang sakit ya kita ajarkan yuk kita jenguk tetangga kita yang sedang sakit atau misalkan ada keluarga misalkan yang yang hitam ya sedang yang hitam ataupun ada hajatan atau ada undangan kita ajak mereka atau misalkan hanya sekedar kunjungan kepada paman kepada tante ya ajarkan sosial mereka kemudian diajarkan juga jangan pernah mengganggu tetangga dengan suara-suara yang mengganggu ataupun sikap-sikap yang dapat mengganggu orang lain itu diajarkan sosial mereka ya jadi jangan jadikan anak kita ini terlalu betapa banyak anak yang pandai tetapi tidak tidak bersosial tidak bersosial dengan dengan masyarakat ya dengan tetangga dan sebagainya kemudian dalam bentuk perhatian dalam memberi peringatan dari yang haram misalkan Rasulullah santai ya Rasulullah memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk melepaskan cincin emasnya laki-laki tidak boleh pakai pakai perhiasan emas ya ini bentuk perhatian ya Rasulullah juga pernah bertanya kepada seorang laki-laki yang memakai jimat ya mahadah apa ini ya maka seseorang itu mengatakan ini dapat menolak bala maka Nabi SAW mengatakan inzi'ah lepaskan ya lepaskan karena ketika engkau mati dalam keadaan memakai jimat ya maka kau tidak akan selamat-selamanya ya ini ini bentuk perhatian bentuk perhatian betapa banyak orang-orang tua yang terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak memberikan perhatian sama sekali kepada anaknya hanya memberikan apa namanya biaya ini dan seterusnya uang jajan dan seterusnya tapi tidak ada perhatian terhadap anaknya kemudian perhatian dalam mendidik anak contoh seperti Rasulullah SAW mengajarkan anak makan dengan tangan kanan ini hal sederhana sekarang banyak sekali anak-anak yang makannya tangan kiri sampai dewasa sampai besar kenapa? karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari orang tua sehingga mereka sudah terbiasa makan dan minum dengan tangan kiri ya padahal ini perbuatan yang menyerupai Sheldon ya perbuatan yang menyerupai Sheldon berikutnya ini barangkali tidak ada tidak ada selenya karena lewat memberi hukuman ya hukuman ini bukan karena benci kepada anak ya hukuman itu tujuannya adalah untuk pendidikan dan kebaikan mereka ya bersikap lemah lembut memperhatikan karakter anak yang melakukan kesalahan bisa jadi entah dipandang diplototin gitu ya gak perlu dipukul ya hukuman itu gak perlu dipukul atau misalkan cukup ditegur kesalahannya ya gak perlu dipukul atau bisa jadi dipukul bisa jadi bisa jadi dipukul tapi yang tidak menyakitkan entah itu dicubit ataupun disentir ya kalau misalkan kesalahannya cukup parah ya tapi bukan berarti tujuannya kebencian ya dan itu pun juga bertahap hukuman itu bertahap ya tentunya disesuaikan dengan usia anak ya ini barangkali beberapa poin ya terkait dengan permasalahan peran orang tua di dalam mendidik anak ya di rumah ataupun di luar rumah yang jelas adalah al-ummu madrasatul ula ibu adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya tentu saja peran kedua orang tua sangat-sangat penting di dalam pendidikan dan perkembangan anak-anak kita mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semua untuk mencetak generasi terbaik umat ini ya mencetak terbaik generasi umat Islam sehingga anak keturunan kita bisa melanjutkan estafat perjuangan Islam ya semoga anak-anak kita menjadi anak-anak soleh dan soleha ya warahmatullahi wabarakatuh wassalamu'ala ala nabi Muhammad dua ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakumullah wa bihamdika asyadu'ala ilahi ila antas assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati